Intro Halo selamat datang kembali di The Riams Decode 89 Apa kabar nih semuanya Kita akan ngebahas soal dunia ikon kore lagi Tapi di konten kali ini Gue mau berbagi sedikit soal cerita Akhirnya ikan kore karasi gue yang import Yang gue baru beli dari Golden Koi Jakarta Dari farmnya itu di karasi Jepang Selesai gue karantina Dan tentunya Kalau udah selesai karantina Saatnya masuk kolam utama gue Gimana ceritanya Gue akan berbagi deh Biar lo juga tau sekilas soal cara karantina Dan cara ngelepasinnya Nah gak kerasa Udah seminggu Ikan karasi gue yang ukurannya 28 cm ini Selesai gue karantina Ikannya sehat Gak ada kutu Gak ada guratan merah Tidak stres Lincah Akhirnya gue masukin kolam Tapi bukan itu doang yang gue bahas Gue mau berbagi sedikit soal cara karantina Ingat ya Buat teman-teman yang mau cara belajar karantina Udah ada sebenernya di konten gue Yang itu Tapi gue di setiap konten akan gue ulang-ulang Bukannya gue gak ada bahan Tapi Memang karantina ini adalah Suatu kegiatan yang jarang banget dilakukan oleh penghobi koi amatiran Atau yang newbie baru Karena dia ngepremeh Padahal karantina itu adalah Sangat penting Nah itu liat deh cara belajar karantina Tapi di konten kali ini gue akan Sharing lagi soal karantina Yang pasti karantina itu yang bener adalah Minimal 2 minggu Ya Alias 14 hari Tapi Ada Fleksibilisase Kalau memang ikan yang lo dateng Yang lo beli baru Atau lo baru mau pindahin ke kolam utama lo Lo liat sehat Gak ada guratan merah Gak ada kutu Gue sih beranggapan 7 hari juga is oke Cukup aman Dengan syarat gini Kalau ikannya sehat Kalau Cara gue nih ya Gue 7 hari itu Hari pertama Kedua dan ketiga Gue karantina Di bakarantina Itu cukup dengan garam ikan aja Nah Dengan catatan tapi ya Selama karantina Puasa Gak boleh dikasih makan Yang kedua Karena di bakarantina gue Gak ada filter Gak ada penyaring airnya Jadi gue setiap hari Akan gue kurangin air 50% Gue ganti dengan air baru Setiap hari ya Sampai hari ketujuh Nah Setelah 3 hari pertama Pakai garam ikan Sesuai takar Sesuai volume air di bakarantina lo Hari keempat Gue lihat nih Kalau dia sehat Gue gak kasih apa-apa Jadi hari keempat Kelima dan keenam Ketujuh Itu air biasa aja Nah tapi Gue ini selalu beranggapan Ikan baru Dari kolam yang baru Atau dari toko Pasti mempunyai bakteri Yang berbeda dengan bakteri Yang ada di kolam gue Kolam utama gue Jadi gue hari keempat Di ikan gue karasi ini Kasusnya Gue kasih obat parastop Yang mengandung Methilin blue Tentunya Selain untuk Mengobati luka-luka Atau Penyakit-penyakit koi Bawaan dari ikan yang baru Gue juga jaga-jaga Dari jamur Nah parastop itu Karena mengandung Methilin blue Ciri obatnya Pasti cairannya warna biru ya Dia juga bisa Membunuh jamur Jadi untuk preventif Menjaga-jaga aja Hari keempat itu Di karantina Gue kasih obat Methilin blue Yaitu mereka parastop Nah hari kelima Gue kasih air putih biasa Hari keenam Air putih biasa Air ketujuh Air putih biasa Maksudnya air putih itu Bukan air putih minuman Maksudnya gue Air biasa aja Air dari keran Air bor Hari ketujuh Akhirnya Udah Sehat Kita lihat ikannya udah oke Sebelum gue lepas Biasanya gue pancing dulu tuh Gue kasih 1-2 pelet Dimakan gak? Kalau dimakan Berarti udah lincah Dan lapran ya Cukup sehat Baru deh gue masukin ke kolam Nah kalau mau lihat Gimana cara masukin ke kolamnya Atau prosesnya lah ya Kalau masukinnya sih Gampang banget lah Yuk kita lihat yuk bareng-bareng Ini dia nih Pas gue masukin di kolam Tuh Hari keempat Karantina nih Airnya agak biru Setelah hari pertama Kedua Ketiga Gue kasih garam ikan aja Hari keempat Gue kasih Parastop Obat yang mengandung Methilin Blue Ya intinya sih gini Gue sebenernya gak menemukan Ada penyakit ya Di ikan karasi Impor gue ini Cuman jaga-jaga aja Takutnya Ternyata Dia ada Jamur Karena kebetulan kan Bantai Lampung ini lagi Hujan mulu nih Begitu Besok hari ke-5 Dan ke-6 Hari ke-7 Gue kasih garam ikan aja Tuh 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 Gumpet Gitu deh Ini udah hari ke-7 Gue karantina Setelah Tiga hari pertama Gue kasih garam ikan aja Gue teret di bakarantina Lalu hari ke-4 Gue kasih Parastop Parastop tuh Obat Untuk karantina Yang mengandung Methylene Blue ya Jadi kalau dia Ada Jamur Dari kolam lamaknya Untuk gue beli Atau seorang perjalanan Karena biasa stress Ya nilal sembuh lah tergit gue Lalu hari ke-5 Ke-6 Ke-7 Itu gue kasih garam ikan doang Jadi garam ikannya Dua kali Dua tahap ya Karena ikan sehat tuh Lihat sendiri tuh Lincah banget Ini langsung gue taruh Di kolam utama Nah pertanyaannya Kalau orang-orang Kadang-kadang suka naruh Sebelum ke-2 Lalu pertama Ikan yang di karantina Ini masukin dulu Ke baskom Isinya itu Bubuk PK kan Perlu sih Cuman Gue gak lakukan Karena begini nih Ini gue mau taruh Langsung di kolam Kolam langsung gue kasih obat Parastop Jadi ibaratnya Si ikan karasi gue ini Yang baru Sama ikan yang lama Itu Bener-bener langsung Diobatin bareng-bareng Di kolam Jadi aneh kata Ada bakteri yang berbeda Bawaan yang baru Sama yang ada di kolam lama Minimal Disembuhkan Bersama-sama Dan inget ya Rolesnya adalah Hari ini Kolam utama ini Gue puasain Ikan-ikan kue gue Tujuannya adalah Biar Ikan lama Gak stres Ketemu ikan baru Karena kalo lagi puas itu Stresnya lebih rendah Jadi lebih tenang mereka Ikan baru pun masuk kolam Juga Seneng ngeliat Ikan-ikan lama gue Menyambutnya dengan baik Gak stres Dan Air relatif Lebih Baik parameternya Karena kan lagi puasa Pasti lebih bagus dong Parameter airnya Lebih bersih Lebih jernih Amoniaknya Kadangnya lebih rendah Kita mulai ya Terima kasih Ini dia Ikarashi Dari Ikarashi Koi Farm Jepang Yang gue beli dari Golden Koi Jakarta Sehat ya Badan Gak ada flag merah Gak ada kutu Tidak ada guratan merah Ikan lincah Itu tanda-tanda Ikan ini cukup aman Untuk dilepas Di kolam utama Mincah Sehat Tidak ada Guratan merah Dan lain-lain Mari kita buka Eh, mari kita lepas Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi gue ada dua Cara sini di kolam gue nih Tuh Yang pertama itu Untuk lokal ya Walaupun turunan impor tuh Untuk kan ini impor Jadi F1 lah Walaupun sih gue yakin Tetap ikan lokal Yang ini Karasinya Ikan koi jenis warna kuning Kan lebih karasi ya Ini impor Dari Ikarashi Koi Farm Jepang Ya, 2-3 tahun lagi Mudah-mudahan Jadi monster nih Jumbo ukurannya Yuk Pas yuk Di rumah baru yuk Bismillah Ayo Kenalan ya Mas saudara-saudara aja Hei Yang bermain dia Hei Ada dua karasi gue sekarang Itu dia tuh Dua karasi Gimana Seru kan Doain ya Karasi gue ini Sehat dan panjang umurnya Nih dia nih Para stop Udah dia lepas Yang itu dong Yang itu dong Kan dia lebih murah Dia lebih kurus sekarang Dia sih lebih kurus Amin Amin Ini karena Tidak setengah kurang Gue kasih semuanya Amin Amin Nah gitu deh Sekilas soal Cara Karantina Ikan Koi Selama seminggu Yang harusnya dua minggu Versi derian Versi Koi 89 Dan juga Begitu deh Cerita soal Ikan baru gue Yang sudah masuk Kolam utama Ikan karasi Yang impor nih Nah Jadi ikan gue sekarang Udah punya Sebelas ikan Sebenernya kelebihan Gue kan targetnya Sembilan ekor ikan aja Tapi gapapa Sebelas ini gue rawat dulu Nanti 5-6 bulan lagi Yang gue anggap Kurang begitu bagus Gue akan jual Ngurangin populasi Plus Nyari uang Buat beli pakan impor Nah itu deh Pengalaman gue Dan sharing gue Soal Kolam koi gue Dan koleksi Ikan koi gue Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang mau nanya-nanya Soal ikan koi Boleh follow instagram gue Dan nanya-nanya Gue akan jawab Di DM aja ya Kalau emang lu nganggep Channel ini bermanfaat Juga Boleh dong Lu subscribe Biar gue tambah semangat Stay safe semuanya Tetap di rumah aja Lebaran pun tetap di rumah aja Ingat masih corona India lagi gila-gilaan Mengganas Kita doain Sudara-sudara kita di India Bisa lolos dari Tsunami corona Kedua ini Dan Indonesia Jangan sampai begitu Ayo kita harus kompak Jangan keluar rumah dulu Jangan pura-pura Corona gak ada Cirus baby Assalamualaikum Dadah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih